Intro Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program berita Teribrata 12 Berita hari ini, tewaskan pengendara tiga orang komplotan Jambret ditangkap Direkturat Reserterai Kriminal Umum Paul Dariau Tidak tanggung-tanggung, komplotan ini beraksi di 119 titik lokasi yang berbeda di Pekanbaru Sasarannya adalah pengendara motor perempuan yang menggunakan perhiasan emas dan handphone Aksi komplotan ini di Jalan Melati Garuda Sakti Pekanbaru kemarin berujung maut Seorang ibu rumah tangga bernama Pitri Laila meregang nyawa karena terjatuh dari motor usai di Jambret Kabir Humas Paul Dariau, Kombes Dandang Mukmin yang didampingin di Reserterai Kriminal Umum Paul Dariau Kombes Asep Darmawan menjelaskan ketiga pelaku yang ditangkap yakni AS, AH, dan BP Mereka ditangkap pada tiga lokasi berbeda Usai dilakukan interogasi, tersangka AS mengaku telah menjambret di 49 TKP bersama sebelah temannya yang saat ini masih DPO Sementara itu, Direktur Reserterai Kriminal Umum Paul Dariau, Kombes Paul Asep Darmawan Mengungkapkan, dari tiga tersangka yang diamankan itu dua diantaranya ditembak Dari pengakuan AS dan AH, yang paling ditakuti dalam komplotan ini adalah BP Dia tergolong sadis dalam melancarkan aksinya Kemudian tersangka AH sudah beraksi pada 70 TKP berbeda AH ditangkap ditampan pada Kamis Asep menegaskan Kepada seluruh tersangka komplotan Jambret yang masih dalam pengajaran agar segera menyerahkan diri Dari Pekan Baru, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!